Sahabat Alkitab, kali ini ada lagi pertanyaan menarik yang akan kita bahas. Pertanyaannya, Apakah benar kitab Ayub itu merupakan kitab tertua dalam seluruh kitab yang ada di Alkitab? Atau dengan kata lain, kitab ini adalah kitab yang pertama kali ditulis, ditandai dengan kisah Luciferian mampu berkomunikasi dengan Allah, padahal menurut anggapan kita bahwa kudus dan kotor itu tidak bisa bersatu? Jawaban singkat dari kami, kitab Ayub memang sering dianggap sebagai salah satu kitab tertua dalam Alkitab, namun penentuan tanggal pastinya masih menjadi perdebatan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada bukti arkeologis atau historis yang pasti untuk menentukan tanggal penulisan kitab Ayub. Sekarang mengenai kisah Lucifer dan komunikasinya dengan Tuhan Allah, nama Lucifer tidak disebutkan di dalam kitab Ayub. Obrolan mereka itu bukan sembarang obrolan, ada tujuan khusus di baliknya. Dalam hal ini buat menguji iman Ayub. Untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam, sahabat dapat mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Kalau kita teliti kata-kata peristiwa dan latar belakang Ayub, kita bisa kira-kira kapan kitab ini ditulis. Bahasa yang dipakai dan cara ceritanya lebih mirip kisah-kisah kehidupan orang Israel zaman dulu, sebelum mereka punya aturan agama yang banyak dalam hukum Taurat. Selain itu, cerita Ayub ini lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan iman, bukan cuma masalah agama saja. Jadi, banyak ahli bilang kalau cerita Ayub ini sebenarnya peristiwa yang sangat tua di zaman nenek moyang orang Israel. Jadi, peristiwa di dalam kitab Ayub mengarah ke zaman para bapak-bapak bangsa, seperti Abraham, Isaac, dan Yaakub sebelum usah. Namun dalam hal penulisannya kemungkinan dilakukan di masa-masa setelahnya. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada bukti arkeologis atau historis yang pasti untuk menetapkan tanggal penulisan kitab Ayub. Dalam cerita Ayub, ada obrolan antara Tuhan Allah dan sosok yang dikenal sebagai Iblis, bukan Lucifer ya. Nama Lucifer tidak disebutkan di dalam kitab Ayub. Dalam peristiwa tersebut, Iblis berperan sebagai penggugat atau penantang, dan dia mengobrol dengan Allah tentang Ayub. Ini memang bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana yang kudus dan yang kotor bisa berinteraksi, berdialog, mengobrol. Kalau kita baca cerita Ayub, kita lihat Iblis bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Ini menunjukkan kalau ada dunia gaib yang melampaui pikiran kita, dimensi spiritual, alam rohani. Kita nggak tahu pasti di mana mereka bertemu. Belum tentu di surga seperti yang kita bayangkan. Juga, obrolan mereka itu bukan sembarang obrolan. Ada tujuan khusus di baliknya. Dalam hal ini untuk menguji Iman Ayub. Sahabat Alkitab, fokus utama kitab ini adalah pada penderitaan manusia dan kesetiaan terhadap Tuhan, bukan pada detail sejarah atau teologi yang spesifik. Iblis berperan sebagai penggugat, namun tindakannya selalu berada di bawah izin Allah. Semoga pembahasan ini mendorong kita hidup menyembah Tuhan dan setia kepadanya. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.